PT. Ban BTPN TBK resmi mengantongi persetujuan sebagai ban kustodian dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Ini merupakan langkah penting bagi perseroan untuk mengambil peran dengan menghadirkan layanan kustodian bagi pemodal institusi dan individual, lokal dan asing. Head of Wholesale Banking Group Bank BTPN, Nathan Christianto mengatakan, BTPN memiliki komitmen sebagai bank umum yang saham perusahaannya telah tercatat di Bursa Efek untuk meningkatkan jumlah investor di pasar modal Indonesia. Caranya dengan melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan pelaku dan pengelola investasi dengan memanfaatkan produk dan layanan yang selama ini sudah tersedia di Bank BTPN, termasuk layanan kustodian, kata Nathan dalam keterangan resminya, Rabu 22 Mei. Sebagai bank kustodian, BTPN akan menjalankan transaksi yang berkaitan dengan efek seperti saham, obligasi dan unit penyertaan kontrak investasi kolektif reksadana dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dengan demikian, BTPN akan melayani pembukaan rekening efek kustodian, penyimpanan efek, penyelesaian transaksi, aksi korporasi, administrasi keuangan, hingga pelaporan. BTPN kedepannya akan berfokus memudahkan investor untuk menikmati manfaat investasi secara optimal, serta menyinergikan layanan keuangan yang komprehensif dan inovatif di ekosistem Bank BTPN untuk memberi fleksibilitas lebih bagi investor dalam menentukan tujuan investasinya. Selain itu, Bank BTPN juga berencana menawarkan layanan kustodian bagi investor di luar negeri melalui jaringan SMBC yang diharapkan bisa mendukung pertumbuhan pasar modal Indonesia secara berkelanjutan, tambahnya. Lebih lanjut, Nathan mengatakan, sebagai pionir bank digital di Indonesia melalui Genius, layanan kustodian terbaru dari Bank BTPN ini nantinya juga dapat memanfaatkan kapabilitas digital Genius sebagai live finance solutions dari Bank BTPN. Salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan agen penjual reksadana dan obligasi pemerintah. Terima kasih.